Di dunia ini ada banyak hewan-hewan yang memiliki wajah, bentuk, atau tingkah lucu dan mengemaskan. Setelah itu biasanya terlihat pada hewan-hewan yang umumnya dijadikan hewan peliharaan. Namun ternyata tak disangka-sangka banyak dari hewan lucu atau mengemaskan itu yang dapat mengancam keselamatan kita. Bahkan mereka dapat menjadi mematikan baik secara disengaja maupun tidak. Dan berikut 7 kematian tak terduga karena hewan versi on the spot. Seorang kakek berusia 70 tahun asal Oregon, Amerika Serikat bernama Terry Vance Gardner dikabarkan tewas lalu menjadi korban babi-babi peliharaannya sendiri. Menurut pihak keluarga, Gardner terakhir kali terlihat ketika ia keluar rumah untuk memberi makan babi-babinya sekitar pukul 7.30 malam waktu setempat. Beberapa jam kemudian saat salah satu anggota keluarga mengecek keberadaan Gardner, hanya didapati potongan tubuh dan gigi palsu di lokasi. Keluarga menduga Gardner telah diserang oleh babi-babi yang sedianya hendak ia beri makan. Pihak berwajib pun mencoba memecahkan misteri itu. Dugaan sementara, Gardner mungkin sebelumnya mengalami kondisi darurat medis seperti serangan jantung sebelum akhirnya jatuh tersungkur dan ia menjadi makanan babi-babi keloparan tersebut. Sementara itu, satu ekor babi milik Gardner beratnya bisa mencapai 320 kilogram yang dapat menimpas seorang pria tua hingga terjatuh. Namun di sisi lain, polisi menduga ada orang lain yang terlibat dalam kasus kematian yang tak biasa ini. Berlanjut ke hewan lucu lainnya yang juga tak kalah mematikan yaitu anjing laut leopard yang telah menyebabkan kematian seorang peneliti bernama Christy Brown pada serangan yang terjadi di bulan Juli tahun 2003. Saat itu, Christy yang merupakan seorang ilmuwan Inggris di sebuah stasiun penelitian di Antartika sedang melakukan tugasnya. Christy diserang saat melakukan snorkeling, sampai-sampai ia tenggelam karena hewan bertubuh ekstra besar itu. Meski hewan asli Antartika ini begitu nampak lucu dan mengemaskan, namun sebenarnya anjing laut leopard termasuk predator paling berbahaya di ujung bumi paling selatan. Penyerangan terhadap Christy Brown ini termasuk peristiwa yang sangat jarang terjadi, dan terjadinya pun tanpa peringatan sebelumnya. Anggota-anggota tim lain yang memantau Christy saat ia menyelam, tak melihat kedatangan anjing laut leopard tersebut sebelum hewan itu menabrak, menggigit, dan membawa Christy ke bawah permukaan laut. Kawan-kawan Christy Brown pun mencoba menyelamatkan nyawa wanita itu dengan berbagai tindakan medis. Namun sayang, akhirnya nyawa Christy Brown tak terselamatkan lagi satu jam kemudian. Hewan lucu yang memartikan selanjutnya adalah keledai yang telah menyebabkan seorang pelatih bola tim nasional Afrika Selatan, Thomas Medigage, tewas. Seekor keledai yang tersesat dan sedang menyeberang jalan raya ini, di tengah raya menjadi penyebab pria malang itu mengalami kecelakaan mobil pada 18 Oktober 2012 lalu. Menurut keterangan pejabat kepolisian Johannesburg Moulautsi, Thomas mengalami kecelakaan saat ia sendirian. Kabar kematian mantan gilandang tim nasional Afrika Selatan yang dinilai sebagai asisten yang baik ini, meninggalkan dukai yang mendalam bagi publik Afrika Selatan. Thomas Medigage pernah bermain bersama klub Swiss FC Zuri dari 1995 sampai 1996. Hewan lucu yang juga mematikan adalah seekor monyet yang telah menyebabkan seorang bayi perempuan meninggal di Malaysia. Bayi naas itu tewas setelah monyet itu menyerangnya hingga terjatuh dari atap rumah. Kejadian mengenaskan itu berawal saat bayi tersebut sedang tertidur di ruang tamu rumahnya di Negeri Sembilan. Menurut sang ibu, bayinya itu memang ditinggal sendirian di ruangan saat monyet kelaparan itu masuk ke dalam rumah. Ia meninggalkan putrinya karena ingin ke kamar mandi. Ketika mengetahui bayi itu tak ada di tempatnya, semua keluarga pun panik mencarinya ke seluruh ruangan. Namun yang mengejutkan, mereka justru menemukan tubuh bayi malang itu sudah penuh luka di luar rumah. Saat ditemukan, bayi itu sudah meninggal. Menurut petugas satwa liar, Muhammad Zafi Firamli, petugas telah menembak monyet yang diduga menjadi pelaku atas insiden tersebut sesaat setelah adanya laporan dari pihak keluarga korban. Berikutnya adalah beruang hitam peliharaan yang menerkam tuannya. Seorang wanita asal Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat dianiaya hingga tewas oleh hewan peliharaannya yang berupa seekor beruang hitam. Kelly memang memelihara hewan buah sebagai hewan peliharaan di rumahnya, seperti singa Afrika hingga harimau benggala. Semua binatang peliharaannya tersebut diletakkannya di dalam kandang di rumahnya. Pada saat kejadian berlangsung, wanita naas tersebut sedang membersihkan kandang beruang hitam miliknya. Dan tiba-tiba saat itulah beruang itu menyerang Kelly. Kejadian tersebut disaksikan oleh tetangganya yang kemudian menghampiri Kelly lalu menembak beruang tersebut hingga mati. Dan hewan lucu yang mematikan yang selanjutnya adalah seekor siput yang menyebabkan kecelakaan fatal mematikan. Hal tersebut dikarenakan siput tersebut menyebabkan sebuah lampu lalu lintas salah satu jalan di Inggris tak bekerja. Peristiwa mengenaskan itu menimpa seorang wanita bernama Kitty Degli. Pada saat ia sedang melewati sebuah jembatan satu arah di Thamworth West Mid. Jembatan tersebut dikontrol oleh lampu lalu lintas yang tidak bekerja 20 menit sebelumnya. Mobil wanita berusia 19 tahunan ini ditabrak oleh mobil lain. Dan seketika itu juga gadis yang bercita-cita menjadi koki ini tewas di tempat. Polisi yang menangani kasus ini mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut disebabkan akibat tak bekerjanya lampu lalu lintas yang disebabkan oleh jejak yang ditinggalkan seekor siput. Selanjutnya adalah kisah nyata tujuh ekor anjing yang menyebabkan tuannya tewas mengenaskan tahun 2011 lalu. Sejadian yang menimpa pria bernama Andre Lumboga asal Batam, Provinsi Kepulauan Riau ini berawal karena ia meninggalkan anjing tersebut selama 14 hari tanpa memberi makan anjing-anjing peliharaannya. Menurut Kapolsek Batam Kota, Kompol Eriana diduga Andre dimangsa hewan peliharaannya sendiri karena kelaparan. Diketahui Andre berangkat ke Manado tanggal 14 Agustus 2011 dan pulang ke Batam dua minggu kemudian. Sepulang dari Manado, Andre pun langsung melihat anjing-anjing peliharaannya. Saat itulah tujuh dari sembilan ekor anjing peliharaannya menyerangnya. Sementara dua ekor anjing lainnya telah mati dimakan oleh ketujuh ekor anjing lainnya. Pemirsa itulah tujuh kematian tak terduga karena hewan versi on the spot.